Iya Miss, ini mau tanya Miss, saya itu dulu waktu 2012 aku pernah nunggu visa di Makau Terus dulu waktu itu aku mau eksen visa aku habis, satu bulan habis visa aku Terus aku mau eksen visa, tapi waktu itu pas ada angin topan itu ya, yang Pak Ho-Fung Kau itu Jadi nggak ada visa, nggak ada taksi, aku nggak bisa eksen visa, nggak bisa ke KCRI sana Terus ke imigrasi sana, terus aku waktu pulang ke Hongkong itu Waktu aku mau naik apa itu perahu di imigrasi Makau ke situ Aku itu disuruh masuk ke dalam ruangan, terus aku ditanya-tanya kenapa sampai nggak bisanya habis, nggak ekspand gitu Terus aku itu disuruh sidik jari di komputer dulu itu di imigrasi Makau sebelum aku balik ke Hongkong Terus dulu dia itu ngomong apa juga, dulu aku waktu disini itu kan belum paham betul bahasa kantoni Jadi aku yang ngomong apa aku itu cuma iya-iya doang, itu nggak mudeng gitu Terus yang saya tanyakan, tahun ini kan aku itu mau judeng ke Makau Terus nanti kalau misalkan aku ke Makau, itu nanti ada masalah apa nggak gitu Kalau kamu kejut, yang saya tahu kalau 2012 itu nggak apa-apa, dulu kan dendanya masih 100 dolar itu tau 100 Makau dolar itu kalau sampai overstay Nggak di jendak aku, aku nggak di jendak Ngerti, waktu itu dendanya 2012 itu 100 dolar Dan pasformu kan sudah ganti 3 kali tau Iya, sudah ganti 3 kali Yang penting kamu ke sana nggak kerja ya nggak apa-apa, kalau cuma dateng saja Kalau judeng saja Oh, aku takutnya nanti kalau aku masukin ke sana, terus sidik jariku itu keluar lagi di komputer Terus masalah buat aku gitu mis Kan kamu nggak kerja sayang, kan kamu ke sana nggak perlu sidik jari tau Oh, gitu ya Lah kan kamu cuma main aja ke sana Iya, mau main itu, mau ngecob paspor itu, kayak gitu Selama saya tahu, pengalaman saya itu nggak ada masalah kalau tahun 2012 Ya, saya nggak tahu ya, kecuali kamu kriminal atau apa-apa, saya nggak tahu Tapi kalau cuma overstay pada tahun 2012, kamu kan sudah ganti paspor 3 kali Yang saya tahu itu tidak ada masalah Iya Tapi saya tidak berani jamin 100% Tapi anak saya itu nggak ada masalah, kebetulan Karena dia cuma overstay saja, dia tidak melakukan kesalahan apapun Dan dia ke sana kan cuma main, bukan bekerja Kecuali kamu bekerja, mungkin tidak bisa Oh, iya, iya, iya Terus Miss Yuni tuh sering kalau di video itu, kalau di Youtube bilang katanya ada Itu nanti kalau mau rombongan ke Mako itu, dengar apa nggak? Kalau ada aku mau ikut gitu Rencananya kan kita bulan 5-an, sekarang kan masih belum Rencananya bulan 5-an, kan mulai judginya kan bulan 5-an Iya, kan aku judginya kan, sis aku habisnya kan bulan 9 nih Jadi masih ada waktu, nanti kalau Miss Yuni ada kesempatan ke sana, aku tak ikut sekalian gitu Biar aku nggak sendirian, aku takut gitu Siap, siap, nanti saya umumkan kalau kita bisa barengan bersama, ntar saya umumkan Iya, 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 nanti tak tunggu, pokoknya aku itu siang malam ngikutin Youtube-nya Miss Yuni Oke Jadi kalau misalkan ada, sudah siap nanti diinfokan di Youtube, bisa aku ikut gitu ya Miss Siap, siap, saya akan umumkan kalau kita mau rombongan ke Mako Iya, iya, iya Terus mau tanya satu lagi ya Miss, ini aku ada temen, ada temen itu nge-break notice sama majikannya Terus dia tuh nggak mau pulang Indo, katanya mau ke Mako, mau cari kerja di restoran, apa di hotel Itu apa bisa ya Miss? Kalau saya kebetulan bukan penyalur tenaga kerja ke Mako, jadi saya nggak berani promosi apapun, Mbak Dan saya juga bukan penyalur di Hongkong, jadi saya tidak ingin masalahnya jadi beda Seolah-olah saya jadi calos, ini aja kemarin saya membantu cari majikan Tapi sekarang saya bilang, saya tidak berani main-main kayak gitu Karena tujuan saya ntar jadinya nggak murni Karena saya akan bertujuan bisnis Oh gitu, karena dia nanya sama aku, aku bilang aku nggak tahu, coba nanya Miss Yuni telpon Katanya, aku malu kalau nanya Miss Yuni gitu, dia bilang Kalau dia mau cari saya, langsung datang cari saya Kalau nyari majikan di Mako, lewat telpon saya sendiri tidak tahu ya Karena saya tidak ingin dicampur masalah pekerjaan di luar sana Jadi kalau dia butuh bantuan, dia sendiri yang cari saya, bukan kamu yang cari saya sayang Iya, aku cuma khawatir kalau dia, kan temen gitu, kalau dia kenapa-napa Aku juga nggak bisa, ini cuma, cuma khawatir aja Dia juga nggak nyuruh aku nanya sama Miss Yuni, cuma aku aja yang Itu bisa apa nggak gitu, itu kan anak baru baru 7 bulan disini, belum pernah disini Miss Aku yang udah lama bertahun disini, aku nggak tahu gitu loh Miss Karena memang banyak anak baru yang lebih pintar daripada kita Tapi takutnya keblinger Takutnya tuh keblinger, informasinya itu menjadi tidak jelas dan tidak garuk-garuan Karena itu biarkan dia menjadi dirinya sendiri, karena saya sendiri tidak ingin promosi job Baik di Hongkong, maupun di Makau Jadi saya tidak ingin saya hanya membantu semampu saya saja, benar nggak? Kalau nggak mampu kan saya tidak berani memaksakan diri Iya Miss, aku juga gitu, tapi kalau dia sengsara, aku kasian Tapi kalau, ya gitu lah Miss, aku sendiri yang punya inisiatif yang nanya sama Miss Yuni Dia tuh nggak nanya, nggak nyuruh aku gitu Aku cuma, kasihan aja kalau keterjadi apa-apa sama dia gitu aja doang Orang itu cuma hati saya yang pikirnya kayak gitu Iya, berarti sama yang mikirnya juga kebanterin loh Iya lah, aku mikir sendiri aja nggak Belum tentu temenmu mikirin kamu Belum tentu temenmu mikirin kamu, benar nggak? Iya juga sih, iya juga sih, kalau ada apa-apa juga aku nggak ikut-ikutan ya Miss Iya, betul-betul, jadi biarkan saja semau dia, yang penting kamu menjadi dirimu sendiri, benar nggak? Iya, iya Miss, terima kasih ya Miss Iya sayang, terima kasih Iya, iya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa saya bukan penyalur tenaga kerja Dan saya bukan sponsor ataupun calon Kalau kemarin saya sempat ngomong bahwa ada job, ada job Sekarang saya lebih fokus untuk membantu saja Kalau saya mencarikan job, otomatis kan pikiran saya terpecah menjadi dua Antara mencarikan kalian majikan dan menyelesaikan masalah teman-teman yang lain Jadi buat teman-teman yang di luar sana Yang baik-baik saja, yang enak-enak saja, cari agent nggak apa-apa Yang bermasalah dan agentmu tidak melayani, boleh cari saya Jadi buat teman-teman yang di luar sana, tetap semangat Saya selalu ada buat Anda Dan jangan pernah putus hasa Karena saat kita putus hasa, tidak ada siapapun yang bisa membantu kita Kecuali diri kita sendiri Jadi itu saja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf Tidak ada gading yang tidak retak Begitu juga dengan kata-kata saya Kalau ada yang ketus, ada yang menyakitin hati kalian Baik saya sengaja ataupun tidak saya sengaja Saya minta maaf Saya tunggu kritik dan sarannya Karena untuk kemajuan channel ini Untuk kalian bersama Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup aja dan apa-apa Terima kasih